Apakah kita sadar bahwasannya oligarki masih tumbuh subur dalam sistem negara demokrasi Indonesia? Apa buktinya oligarki benar-benar ada? Apakah ada jaminan? Pemilu 2024 akan bersih dari kroni-kroni kaum oligarki. Dalam video kali ini kita akan membahas betapa sulitnya kita terbebas dari kaum-kaum oligarki terkhususnya dalam konteks menuju pemilihan umum 2024 nanti. Oligarki Kita sudah pernah membahas tentang oligarki di video episode sebelumnya. Dan tentu kita masih mengingat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jeffrey E. Winters Yang menyatakan bahwa oligarki adalah orang-orang atau pelaku yang mengendalikan dan menguasai sumber kekayaan material. Yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan menjaga posisi sosialnya secara eksklusif. Kemudian tentunya kita masih ingat tipe-tipe oligarki yang dibagi oleh Winters dalam buku tersebut. Apakah dia kaum oligarki yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan Winters menjadi penyokong atau dia terlibat langsung sebagai aktor untuk merebut kekuasaan? Sifat yang terlibat di dalam hal ini apakah dalam hal untuk memaksa dalam hal kekuasaan atau mereka bekerja secara kolektif atau juga jinak atau oligarki yang liar. Kita ketahui di setiap negara pasti masih ada satu atau dua tipe-tipe oligarki yang masih berlangsung. Tidak bisa kita pungkiri juga terdapat di Indonesia. Winters menjelaskan terkait mengenai evolusi oligarki di Indonesia. Ia menyoroti perilaku oligarki Indonesia di jaman Presiden Soekarno hingga di era rejim Presiden Soeharto. Winters juga menyebutkan aktor-aktor kaum oligarki yang hidup di masa Soeharto. Masih dapat kita temukan atau masih eksis dalam kehidupan kita di Indonesia saat ini. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa pemilu 2024 yang akan datang membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka penyelenggaraannya. Presiden Jokowi menerangkan negara akan mengeluarkan anggaran sebanyak Rp110 triliun untuk menyanggarkan pemilu 2024 nanti. Artinya terjadi kenaikan 341% dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Bayangkan, jika anggaran yang sangat besar itu dialokasikan untuk biaya pendidikan, maka anak-anak Indonesia tidak akan lagi yang putus sekolah. Atau, jika kita alokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan, maka tidak akan ada lagi pemuda-pemuda yang pengangguran. Salah satunya yang penting adalah, jika anggaran yang besar itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, maka kualitas kesehatan di Indonesia akan semakin meningkat. Selain negara harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar, maka orang-orang yang terlibat dalam kontestasi pemilu tentunya juga mengeluarkan ongkos politik yang jutaan, bukan hanya jutaan, ratusan bahkan miliaran rupiah dari ongkos politik yang sangat besar itu. Sehingga membuka pintu-pintu yang sangat lebar bagi kaum-kaum oligarki untuk menaruh peran dan terlibat di dalamnya. Karena para kontestasi pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat memenangkan kontestasi atau untuk dapat duduk di jabatan kekuasaan eksekutif dan juga di legislatif. Dengan mengendalkan kekuatan dan kekayaan harta yang mereka miliki, pemilu pun secara otomatis masuk ke dalam lingkaran kaum-kaum oligarki. Bagaimana cara kaum oligarki masuk atau memiliki peran dalam suatu pemilihan umum? Hal yang patut kita sadari, mereka hadir bukan hanya di hari pelaksanaannya saja atau bukan hadir sebagai aktor atau yang berada di balik layar. Akan tetapi, jauh-jauh hari mereka telah terlibat dalam hal pemilu, yaitu menitipkan orang-orang di dalam penyelenggara tentunya untuk segala macam kepentingan memenangkan mereka. Maka, jika kaum oligarki menjadi dalang dalam pemilu, kita contohkan misalnya, jika si A sebagai calon presiden memenangkan pilpres atau seorang yang memenangkan jabatan eksekutif di daerah, misalnya kepala daerah, maka tokoh oligarki atau aktor oligarki tersebut dan kroni-kroninya akan dipermudah untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan. Tidak jauh berbeda jika oligarki ini menjadi dalang untuk si B sebagai calon legislatif. Kita contohkan misalnya si B tadi adalah calon legislatif. Ketika si B mendapatkan kekuasaan di legislatif, maka si B ini akan menjadi jaminan atau yang membantu kaum-kaum oligarki dalam hal pembuatan atau dalam hal pembentukan undang-undang untuk kepentingan kaum-kaum oligarki. Artinya, pejabat legislatif yang terpilih yang seharusnya membuat produk hukum atau undang-undang untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat, akan tetapi yang mereka produksi adalah undang-undang yang membackup atau yang menguntungkan sekelompok saja. Sebulah itu yang memberikan dia modal saat pemilihan legislatif. Artinya, mereka kaum oligarki diuntungkan, akan tetapi rakyat, masyarakat biasa atau rakyat kecil lainnya akan dirugikan dari proses legislasi yang pro kepada kaum-kaum oligarki. Kita contohkan, misalnya, baru-baru belakangan hari ini, kita mengetahui bagaimana proses legislasi, pembentukan undang-undang cipta kerja yang begitu cepat, yang kita ketahui dan para pakar menduga bahwasannya produk legislasi itu dibentuk untuk kepentingan kaum-kaum oligarki, untuk kepentingan para kapitalis yang memiliki sebuah proyek atau untuk menambah sumber-sumber kekayaan mereka. Nah, jika yang kita sebutkan tadi, kaum oligarki menjadi dalangnya, maka ketika kaum oligarki menjadi pelaku utamanya, jika mereka terpilih, jika mereka ingin maju sebelum hari H, mereka telah menyisipkan kroni-kroninya, kaki-kaki tangannya untuk menjadi penyelenggara di pemilihan umum. Untuk apa? Tentunya ini untuk menjaga suara-suara mereka. Bahkan, segala cara pun mereka akan lakukan demi untuk memenangkan mereka dalam kontestasi pemilihan umum. Kaum oligarki yang sampai di puncak kekuasaan itu ditandai dengan bertambahnya kekayaan-kekayaan mereka dari kekuasaan tersebut. Di awal telah kita sebutkan terkait mengenai penelitian Winters di masa Soeharto. Kita lihat dalam buku tersebut data yang dipaparkan oleh Winters. Soeharto meninggalkan atau mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa beserta keluarganya memiliki kekayaan yang sangat banyak setelah menjabat selama 32 tahun menjadi presiden Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Betapa kekuasaan menjadi mempertahankan kekayaan dan juga menjamin mendapatkan sumber-sumber kekayaan. Sampai saat ini pun kita lihat mereka yang memiliki kekuasaan atau yang menjabat di pemerintahan kekayaan mereka terus bertambah. Bahkan di saat dunia dilanda COVID-19 gaji dan kekayaan para pejabat-pejabat mulai dari pusat hingga di daerah terus bertambah belum lagi terkait mengenai situasi negara yang sedang darurat rakyat yang sedang terpuruk ancaman resesi ekonomi utang Indonesia yang terus meningkat akan tetapi gaji mereka terus atau tetap meningkat kekayaan mereka terus bertambah ini dapat kita lihat dari berbagai media-media yang memberitakan terkait kenaikan kekayaan para pejabat-pejabat yang masih menjabat Pemirsa KPK mencatat ada lebih dari 70% pejabat yang hartanya meningkat berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara termasuk Presiden Jokowi Dodo KPK mendapati banyak laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN kurun waktu 2018 hingga 2020 tidak akurat lebih dari 70% pejabat bertambah kaya selama pandemi Pemirsa KPK mencatat ada lebih dari 70% pejabat yang hartanya meningkat sejumlah pejabat memiliki kekayaan yang meningkat meski berada di tengah pandemi dalam kurun waktu selama pandemi harta Jokowi naik sekitar 8,9 miliar rupiah di Luhut Binsar Panjaitan hartanya bertambah 67 miliar rupiah jika pemilu kita masih dalam lingkaran kaum oligarki maka yang duduk di kekuasaan eksekutif dan legislatif adalah orang-orang yang pro terhadap kepentingan kepentingan kroni-kroni ataupun kelompok-kelompoknya saja artinya kualitas demokrasi kita dalam pemilihan umum masih hanya sebatas pelaksanaan secara serimonial budaya politik uang masih terus terjadi dalam pemilihan umum karena dikendalikan oleh kaum-kaum oligarki yang memiliki modal kekuatan harta untuk menghalalkan segala cara supaya mereka dapat memegang tampuk kekuasaan jika masih ada penyelenggara yang memiliki idealisme demokrasi maka dipastikan dia tidak akan lama menjadi penyelenggara karena segala cara akan dilakukan oleh kaum oligarki untuk menghabisi siapa saja yang berusaha menghambat pergerakan mereka mendapatkan kekuasaan dengan kekuasaan lah mereka dapat mempertahankan sumber kekayaan bahkan menambah jumlah kekayaan mereka apakah oligarki dapat kita singkirkan dalam sistem demokrasi seperti yang dikatakan oleh Jeffrey E. Winters oligarki tidak dapat disingkirkan dalam sistem demokrasi oligarki dan demokrasi akan berjalan dengan saling berdampingan sebenarnya secara perlahan pengaruh oligarki ini dapat kita kikis yaitu dimulai dari niat dan dari diri kita untuk membangun bangsa dan negara dengan jalur demokrasi jangan orientasi kita dalam pemilihan umum adalah untuk kepentingan material untuk keuntungan materi jika orientasi kita untuk kepentingan materi sebutlah misalnya dalam budaya politik uang maka ini adalah jebakan yang dibuat oleh kaum-kaum oligarki dalam pemilihan umum artinya jika kita menerima politik uang jika kita mengharapkan keuntungan materi di dalamnya artinya kita masuk ke dalam sebuah jebakan kaum oligarki maka dalam hal ini kembali lagi kepada kualitas demokrasi kita kembali kepada dalam diri kita kembali kepada pilihan rakyat kita harus lihat siapa yang layak untuk dipilih dan siapa pula yang layak untuk tidak dipilih tentunya kita memilih pemimpin di dalam pemilihan umum adalah orang-orang yang pro kepada rakyat pro kepada kepentingan rakyat yang mencintai rakyat bukan pro kepada kaum-kaum kapitalis yang notabene adalah kaum-kaum oligarki ayo sama-sama kita sukseskan pemilu yang demokratis jangan sampai kita terjebak dalam permainan kaum-kaum oligarki tolak money politik dalam pemilihan umum sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih